Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya pada kesempatan kali ini aku mau kasih tutorial Bagaimana cara isi paket internet di shopee langsung saja kita buka aplikasi shopee sini ya teman-teman untuk harga tentunya jauh lebih murah ya teman-teman dibanding kita beli langsung di kontel Oke teman-teman ini sudah di beranda shopee dan kita langsung saja klik pulsa dan tagihan dan disini ada beberapa tampilan lagi ada pulsa paket data kita langsung klik saja paket data di sini kita diminta masukkan nomor telepon ya teman-teman dan aku sudah masukkan nomor teleponnya ini adalah nomor eksif dan ini adalah paket internet yang tersedia ya teman-teman kita tinggal pilih paket mana yang kita inginkan dan disini banyak mau pilihannya ya teman-teman dan aku mau beli paket ronet 5gb yang 60 hari dan ini paketnya langsung saja klik lanjutkan kita kita tunggu sampai proses loginnya selesai ya teman-teman dan ini sudah jelas ya teman-teman nomor teleponnya nominal dan juga harganya dan jika kalian punya kocok shopee bisa ditukarkan di sini teman-teman dan jika kalian punya koin shopee bisa ditukarkan juga ya teman-teman kemudian untuk metode pembayarannya kita bisa pilih yang kita inginkan ya teman-teman di sini banyak banget metode pembayarannya ada sopipay dan transfer bank dan disini aku mau pilih yang sopipay karena aku mau bayarnya itu pakai sopipay teman-teman dan disini aku sudah pilih sopipay langsung saja klik konfirmasi dan disini metode pembayarannya sudah memakai sopipay teman-teman dan jika sudah langsung saja klik bayar sekarang kita tunggu sampai proses loadingnya selesai ya teman-teman dan disini kita diminta masukkan pin sopipay kita ya teman-teman kita masukin pin sopipay nya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan pembayarannya sudah berhasil disini sudah ada keterangan kamu membayar sebesar Rp55.375 dan kita langsung cek pesanan kita ya teman-teman kita tunggu sampai proses loadingnya selesai ya dan pesanannya sudah berhasil teman-teman pesannya sedang diproses ya dan langsung saja kita kembali ke beranda kita cek di akun kita apakah pesanan kita sudah berhasil apakah paket datanya sudah masuk kita klik riwayat pesanan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai teman-teman dan paket datanya sudah masuk teman-teman jika datanya sudah masuk otomatis pesannya berubah seperti ini ya teman-teman dan kita tinggal klik pesanan diterima kita klik konfirmasi lalu otomatis pesan ini akan hilang ya teman-teman dan akan pindah ke selesai baik teman-teman sekian dulu ya video yang aku sampaikan semoga video ini bisa bermanfaat see you my next video bye 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih